Coba buka sebentar di kejadian 8 yang ke-22 Selama bumi masih ada Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam Jadi selama bumi ini masih ada Selama kita tinggal di bumi Selama kita menginjak di bumi Ada prinsip Tuhan Namanya hukum tabur tuai Katakan tabur tuai Jadi Alkitab mengajarkan Apa yang ditabur orang itulah yang akan dituai Selama bumi ini masih ada Hukum itu tidak pernah hilang Hukum itu tetap berlaku Sampai selama-lamanya Di Kalitian 6 ayat 8 Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya Ia akan menuai kebinasan dari dagingnya Tapi barang siapa menabur dalam roh ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu Jadi hukum tabur tuai ini tidak berbicara tentang uang saja Tentang keuangan Tapi berbicara tentang berbagai segi dalam kehidupan kita Apapun itu Dari sikap Perlakuan Kita terhadap orang lain Itu juga seperti kita menabur Perkataan kita pun juga seperti benih yang kita tabur Apa Semua kata-kata yang keluar dari mulut kita itu seperti benih Dan suatu hari Kita akan tuai sendiri Jadi mulut kita itu banyak ngomongnya apa Ngomong khawatiran Ngomong berkat Ngomong kekacauan Atau ngomong tentang Tuhan Suatu hari Kita akan tuai dari Perkataan kita Sikap kita terhadap orang lain Perlakuan kita Motivasi hati kita Semuanya Nanti kita akan tuai Selama bumi masih ada Hukum tabur tuai Itu Tetap berlaku Hukum Namanya hukum itu tidak bisa dilawan Hukum itu tidak bisa dilawan Kalau dilawan Kita akan terima konsekuensinya Di bumi Ada 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 hukum Setelah hukum tabur tuai Ada namanya hukum apa Gravitasi Betul Hukum gravitasi Segala sesuatu yang kita lempar Ke atas Pasti Jatuh ke bawah Bisa dilawan gak Pak itu ada pesawat Pesawat kan pasti tetap landing ke bawah Hukum itu tidak bisa dilawan Hukum Tuhan Juga tidak bisa dilawan Namanya hukum tabur tuai Hukum gravitasi Mau dia apapun juga Terjatuh ke bawah Itu namanya hukum Kalau hukum peraturan di Indonesia Kalau kita lawan Hukum tidak berbiak kepada kita Tapi hukum akan melawan kita Hukum Tuhan juga sama Hukum tabur tuai Kalau kita ingin baju baru Ya di baju baru Cuma-cuma Ya kita harus sering nabur baju baru Saya beritahu cerita bahwa Saya pernah Saya dulu kalau mau kotba Gimana-mana Saya harus dibagikan buku Buku-buku bagus kepada jemaat Dan suatu hari saya perlu buku mahal dari Amerika Strong Jim Strong Kongordansi Itu harganya hampir 5 juta Dan persennya meski 3 bulan Tapi tiba-tiba Seorang hamba Tuhan kasih saya Hukumnya gratis cuma-cuma Saya sering ngasih sepatu kepada orang lain Sepatu-sepatu saya masih bagus Tapi karena saya sudah Tidak mau pakai Saya tabur ke orang lain Seringkali saya dapat Sepatu mahal Bermerek Saya cukup pernah sering tabur baju Dan seringkali orang beliin baju saya mahal-mahal Bukan baju Murahan Seringkali seperti itu Kalau Bapak Ibu ingin Menuhai sesuatu yang Mahal Atau ingin menuhai sesuatu yang mahal Ingin menuai sesuatu yang Bapak Ibu ingin lakukan Ibu juga harus Bapak Ibu harus menabur Kalau ingin uang Belajar menabur Tentang uang Kalau ingin diberkatiin Belajar menabur Apapun juga itu Tidak mungkin orang menabur Bici mangga Menuai durian Kalau orang menabur Mangga Dia akan tuai mangga Menabur jagung Dia akan tuai jagung Bapak Ibu Menabur baju Menabur kebaikan Menabur kebajikan Menabur kemuran Menabur favor Menabur angin Menabur badai Menabur uang Menabur uang Menabur uang Ada persembahan Yang wajib kita harus Berikan kepada Tuhan Satu persembahan Persepuluhan Memang Tuhan tidak membutuhkan Persepuluhan Dari persepuluhan Kita tahu bahwa Kita ini mengasih Tuhan Tidak Memang Ada ayat yang lain Memang orang-orang Memang Tuhan Tidak menerima Langsung uangnya Tapi orang-orang di dunia Yang menerima itu Wakil Allah di bumi itu Sebagai wakil Tuhan Menerima persembahan Sebagai panjangan tangan Tuhan Terus banyak orang pelit Bertanya Pak ngapain saya kasih pendeta Pendeta itu kan udah kaya Gereja itu kan udah kaya Itu urusannya gereja Bagian kita sebagai cemata adalah Tidak usah mempertanyakannya Bagian kita adalah Memberikan persembahan Toh kalau itu pendetanya Pak yang itu persembahan Yang lainnya Dia akan berusaha dengan Tuhan Porsi kita adalah Membanabur Buat pekerjaan Tuhan Bukan mempertanyakan uangnya Buat kemana Jelas sampai sini Satu persembahan persepuluhan Yang kedua persembahan khusus Namanya persembahan khusus Persembahan khusus dipergunakan Untuk orang-orang yang khusus Bisa Bapak Ibu digerakkan Tuhan Memberkati seorang sama Tuhan Itu namanya persembahan khusus Atau Bapak Ibu digerakkan Tuhan Memberkati seseorang Itu namanya persembahan khusus Jelas ini? Ada lagi persembahan Tapi gereja kita pakai persembahan khususus Sebagai persembahan dikonen Gak ada masalah Tapi persembahan khususus adalah Untuk tujuan-tujuan khusus Namanya aja persembahan khusus Kadang momen-memen itu Tuhan gerakkan kita Untuk memberikan persembahan kepada orang lain Yang lebih membutuhkan itu juga persembahan khusus Jelas sampai sini Yang ketiga adalah buah sulung Itu juga kita harus beli Gereja kita mengajarkan bahwa buah sulung Harus dikasihkan ke gereja Itu normal, gak apa-apa, itu peraturan Tapi ada gereja lain Buah sulung dikasihkan kepada guru rohani Atau mentor secara rohani Itu gak masalah, tergantung peraturan Gereja masing-masing Kita harus jelas sampai sini, kalau gereja kita Buah sulungnya harus dikasih ke gereja Kalau kita ingin diberkati Harus ini harus beres, kalau enggak Kita akan mengalami Beriktu dan terobosan Kita mengharapkan Tuan-tuan tapi kita sendiri Tidak pernah nabur, tanya petani Petani kalau mau Panen dia harus ngapain Harus ada penian ditabur dulu Kalau mau panen padi Otomatis dia harus taburin padi Persembahan persepuluhan itu hanya Membuka tingkap langit Tingkap langit terbuka Tuhan dicurahkan Ke tanah kita Tapi tanahnya kan belum ada benihnya Benihnya namanya Persembahan khusus Jelas ini? Ini gak bisa dibantah lagi Ini dihukum Tuhan Terus Kalau ada orang Pak persepuluhan saya Saya mau bagi-bagikan Tidak perlu Kemana kamu makan Kemana kamu bergereja lokal Kasih gereja lokal itu Kalau kamu mau bagikan tempat lain Masih ada 90% Yang itu bagi ke tempat lain Jelas ya? Jadi ini gak bisa dikompromi lagi Kalau pendeta ngajarin yang lain Mungkin dia bukan Gembala sidang Saya pun juga bukan Gembala sidang Saya gak ada Urusannya dengan persembahan Di gereja ini Tapi saya harus mengajarkan Prinsip yang benar Harus ada di rumah Tuhan Rumah Tuhan dimana? Di kita bergereja lokal Kalau mau berkati Hamba Tuhan miskin Di pedalaman Ada 90% Yang kamu bisa bagikan Kalau ada tetap ngotot Saya mau bagi-bagikan Itu sebenarnya orang Gak mau rela memberikan persembahan Itu orang pelit sebenarnya Mempertanyakan Kalau ada orang ribut Masalah persembahan Itu pendeta nanti Pakai mobil kaya Mungkin ini sebenarnya Itu orang yang tidak Memberi persembahan Dan mempertanyakan persembahan Orang yang sering protes Bahwa pendeta ini kekaya Pakai begini Kalau dicek Biasanya itu cemat Gak pernah kasih persembahan malam Orang yang bisa gak kasih persembahan Biasanya banyak protes Oh dia pergi pakai First class Dia pernah ini pakai mobilnya Al-Fatih pakai ini Urusannya apa Pendeta memakai mobil Atau pakai angkot Gak ada urusannya sama kita Bahagian kita melakukan firman Oh kalau itu pendeta Bikin ini bikin itu Dia berurusan sama Tuhan Gak punya hak kita Untuk menghakimin Siapapun Sikap kita Yang kita harus hakimin diri sendiri Supaya kita bisa Benar Berjalan di hadapan Tuhan Jelas sampai sini Jadi kita harus Tahu ini prinsip ini Perkataan kita Sikap kita dengan orang lain Perlakuan kita dengan orang lain Kalau kita ingin dihormatin Kita harus belajar Menghormatin orang lain Kita memperlakukan Orang itu Nguong nih Nguongke Kata orang Jawa itu Membuat orang itu Karena Nguongke itu Menganggap orang itu layak Dihargain dan dihormatin Karena kebutuhan manusia adalah Untuk dihargain dan dihormatin Dapat pengakuan dari orang lain Amen Betul Bapak Ibu kenapa Ada Instagram Ada Facebook Karena Pengen Menampilkan sesuatu Untuk dihormatin orang lain Eh karena itu kebutuhan manusia Untuk dihormatin orang lain Kenapa Apa salahnya kita Sebagai orang percaya Tidak belajar Menghormatin orang lain Dan nguongke orang lain Jelas? Amen Belajar menghormatin orang lain Hormati orang lain Hormatin orang tua kita Hormatin siapapun Baru Kita akan dapat penghormatan Amen Dalam hal Apapun juga ini Dalam perjalanan Kita mesti belajar tertib Dalam perjalan Memanggap orang lain Bersikap Bertutur kata Apapun juga Kita harus melakukan yang terbaik Karena suatu hari Kita sendiri akan Menerima Apa yang pernah kita lakukan Terhadap orang lain Itu cara Tuhan Dan kita Kalau Mau memberikan Itu jangan tanggung-tanggung Mau menabur itu Jangan tanggung-tanggung Lakukan yang terbaik Kasih persembahan-persembahan yang baik Kasih perlakuan dan sikap-sikap yang terbaik Yang terbaik Karena Dia akan kembalikan Allah akan kembalikan Belipat kali kandang Tahu Bapak Ibu Kalau kita datang ke kondangan Orang itu yang kita hormatin Kita bisa kasih Penghormatan itu dari apa Dari angpaunya Dari angpaunya Berapa banyak kita kasih persembahan ke orang itu Membuktikan bahwa kita ini respek dan Hormat kepada orang itu Kalau Bapak Ibu hormat sama Orang lain yang Bapak Ibu anggap Ini orang terhormat Tapi Bapak Ibu kasih Angpaunya 50 ribu atau 100 ribu Itu namanya Mbak menghormatin Kalau masalah Datang ke kondangan Ke pesta perkawinan Tapi paling tidak Ibu Bapak Ibu kasih sejuta Atau 500 ribu Paling tidak itu Arti kata penghormatan Karena uang segitu adalah Baru bernilai Betul gak? Sama sama Tuhan Saya kalau ke kondangan Istri saya sering protes Karena saya pasti kasih persembahan yang banyak Kasih Angpa yang banyak Sering kali saya kasih angpa yang banyak Kalau ke kondangan Karena apa? Saya belajar menghormatin Meskipun saya Tidak kawin lagi Atau mau bikin pesta lagi Saya tidak berharap seperti itu Saya berusaha Apalagi kita dengan Tuhan Kita harus belajar memberikan yang terbaik Karena Di Korintus fasal Satu Korintus ayat terakhir Dua Korintus fasal sembilan Ayat yang ke enam Camkanlah Camkanlah Ini Orang yang menabur sedikit Akan menuai sedikit Dengerin pepek Kalau kita ingin berkelimpan Naburnya harus banyak Karena kita ingin menuai yang banyak Menurut ayat ini Betul? Camkanlah orang yang menabur sedikit Akan menuai sedikit juga Orang yang menabur banyak Akan menuai banyak juga Ini Firman Tuhan Tidak bisa disangkalin lagi Dua Korintus fasal yang ke sembilan Ayat yang ke enam Orang yang menabur sedikit Menuai sedikit Orang yang menabur banyak Menuai banyak Jadi ini prinsip Kerajaan Allah Katakan prinsip Itu tidak bisa langgar Itu pola Cara Kerjanya Tuhan Nabur sedikit Menuai sedikit Nabur banyak Menuai banyak Terserah kita Karena semakin kita dibukakan Singkapkan segala sesuatu Kita akan belajar Yang terbaik sama Tuhan Dulu saya itu orang yang pelit Dulu saya orang yang pelit Setelah Tambah saya belajar Sama beberapa mentor saya Mbak Tuhan Yang kotak Saya upload itu Mentor-mentor saya Tuhan singkapkan Segala sesuatunya Dan Tuhan mulai Bukakan segala sesuatu Dan memberkati Saya luar biasa Saya tidak pernah Memberikan persembahan itu Terlalu Remah Remeh Temeh Tapi saya belajar Memberikan persembahan Atau memberikan segala sesuatu Pada orang lain Yang terbaik Apapun juga Kalau saya mau beri Sama orang lain Saya tidak kasih barang sisal Saya kasih yang terbaik Barang yang terbaik Karena saya belajar Menghormatin Dan saya belajar Memberikan yang terbaik Dan Saya tidak pernah mengharapkan Dari apa yang pernah saya tabur Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah berhutang Kepada orang-orang yang Murah hati Nah Amen Diberkati Amen God bless you